Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren Gua kece, 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 gua kece Terima kasih Dito Dito, Dito sudah pernah ketemu sama Tara Bastro sebelumnya? Udah dong, dia suka liat aku live P.E.T Oh gitu, suka nonton, tapi kamu pernah liat dia jadi host Amazing Race belum? Iya, suka liat sih Dikit-dikit Season 5 ya? Ya Menyenangkan itu kayaknya ya? Menyenangkan sekali, sebenarnya tuh aku pengen ikutan kan Teh Oh, pengen ikutan racenya? Pengen ikutan racenya setelah shooting kemarin, kok setelah diliat-liat seru ya Tapi ternyata aku udah ga boleh ikut Udah terlambat? Atau ga boleh ikut karena apa maksudnya? Karena aku udah ngeliat lah semua prosesnya, kisih-kisihnya aku udah tau semua gitu Oh, waktu jadi host gitu? Iya, jadi udah ga boleh Oh, jadi sama sekali ga boleh? Gak boleh Tapi kan jadi hostnya juga menyenangkan juga, you get to travel kan kemana-mana di seluruh Indonesia Iya, itu juga seru dan untuk hosting juga itu pengalaman yang baru banget buat aku Selama ini kan cuma ngeliat Teteh doang tuh di TV, cas Cisci Iya, cuma aku duduk aja, aku ga travel kemana-mana Susah? Menantang? Oh gitu? Menantang banget sih buat aku, biasanya tuh kalo film kan ga ngeliat kamera, terus udah gitu Ya, you become someone else juga kalo film di orang lain Iya gitu, itu bener-bener beda, apalagi harus cerewet senantiasa Cerewet gitu, semangat terus gitu Cerewet gitu, semangat terus gitu Cerewet gitu ya Iya, jadikan Tapi seru sih Ada momen yang paling, apa namanya, paling, ga paling susah sih, tapi paling gerget gitu pas syutingnya Pas ada kejadian apa gitu Kalo kata pernah nonton show-nya itu menegangkan banget Semuanya ya? Semuanya, jadi reality show, live semuanya kita harus nungguin kontesannya siapa yang nyampe duluan Terus udah gitu kejar-kejaran, karena kita harus ada syuting dulu Gitu lah, jadi bener-bener tergantung keadaan di race-nya itu sih Iya, 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 jadi semuanya ya? Iya Oke Aku kayaknya ga akan bisa melakukan apa yang dia lakukan, aku cuma bisa duduk disini Dia kan harus kemana-mana, tapi kan untungnya Tara juga memang suka travelling ya Jadi it's a bonus juga buat kamu ya sekalian jalan-jalan ya Masih banyak pertanyaan lagi, tapi pertanyaan ini sudah disiapkan oleh layar Oh, bukan Tete ya? Layar, bukan aku sih yang nanya ya Ini sedikit personal soalnya Oke Silahkan pilih 1, 2, 3, 4, sampai 8 Mau nomor yang berapa? Nomor 6 Nomor 6 Oke, kita lihat nomor 6 Karena ulang tahunnya Juni kali ya Iya Jadi nomor 6 Apa yang pertama kali bikin kamu tersenyum hari ini? Ingat jam berapa tersenyum? Ingat pagi pas di whatsapp sama ibu sih Oh sama ibu, sama ibu apa ibu? Oh Aku tuh kalo di whatsapp sama mama aku Apa lagi sih? Hei aku takut Teteh, tolong teteh, ini gitu Mungkin ibunya siapa gitu ya Oh iya Oh gitu, ibu Nah ibu, ibu selalu pertama kali yang menghubungi gitu Enggak sih kebetulan aja hari ini bikin kangen Karena dia bilang Kapan ke rumah, kangen, gini-gini Lama gak ke teman ibu? Enggak, enggak sih Kemarin sama ke Jepang bareng Tapi ya biasalah mama kan Iya bener Iya bener Lebih manja ibunya daripada anaknya Iya bener, raja tak ke sekolah aja pulang sekolah Kayaknya raja tak bisa di Afrika Raja tuh udah gini Biasa aja ibu Biasa Biasa aja ibu gitu Emak, emak Bener setenya Oke Itu aku Oke Pertanyaan berikutnya Silahkan pilih, nomor 6 sudah Satu Nomor 1 kita lihat Apa hal yang paling kamu takutin? Terbang Terbang? Iya sebenernya Tapi sering traveling Makanya itu Jadi setiap kalo naik pesawat tuh deg-degan Mata apa lagi Kalo long flight gitu Biasanya minum obat misalkan obat batuk atau obat apa Biar drowsy terus tidur Iya drowsy terus tidur Oh gitu Itu sejak kapan takut terbang? Dari dulu Padahal sebenernya naik pesawat udah dari kecil kan Iya Gara-gara keluarga pindah-pindah Oke Tapi entah kenapa itu salah satu fear yang gak bisa aku taklukkan Oh gitu Tapi tiap berangkat jadi anxiousnya dari malem dong Banget Jadi kalo misalkan di sebelahnya ada siapa gitu Kalo kenal aku pegang tangannya Boleh kalo gitu Oh langsung yang nonton cowok-cowok Mau cekin pesawat tanya Mbak disini yang naik nanti ada tarabasa Saya taro di sebelahnya ya Gitu kan Dipegangin Kenceng banget lumayan ya Tapi Jadi pas udah bendarat pasti yang Oh Iya itu rasanya kok Apalagi kalo ke daerah kayak ke Apa NTT gitu-gitu kan Pesawatnya kecil kan Kecil iya Itu tambah serem Tapi gimana pas nyampe sana worth it sih Jadi Karena pemandangannya Iya Tapi gini aja Suggestion dari aku sih Bisa Mungkin kalo mau bisa beli pesawat sendiri Oh Terus lewat darat Minta pilonya lewat darat Iya 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 Bisa Minta mobil gitu Bisa orang Selebritis aja kalo kemana-mana bisa minta kawalan Minta darat aja masalah Bisa sih pesawat Gak nyampe-nyampe dong Kalo gitu Bikin macet ya Oke pertanyaan berikutnya Masih ada pertanyaan lagi Silahkan Nomor Delapan Nomor delapan Oke Bagaimana melihat diri kamu dalam sepuluh tahun ke depan Sepuluh tahun ke depan Wah Sepuluh tahun ke depan Menikah Menikah Kalo sepuluh tahun sih harusnya siate ya Menikah Punya anak Punya anak Empat Begitu banyak hayalan kalo sepuluh tahun Apa Tapi kayaknya salah satunya Aku pengen bisa Apa ya Lebih bermanfaat Untuk community Untuk orang-orang yang Yang membutuhkan Gitu sih teh Karena Aku pun ngerasa sebagai Public figure Bisa ngerangkul Lebih banyak orang lagi Jadi pengen bisa Melakukan lebih banyak Menyebarkan yang positif Banyak kebaikan Bermanfaat Iya karena sekarang udah terlalu banyak negatif Iya bener Zaman sekarang Eh tapi kan gak usah nunggu sampai sepuluh tahun ke depan lagi Kalo mau Melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan Bermanfaat untuk masyarakat Bisa sekarang Oh gitu Iya Apa Ya kamu bisa ikut mencalonkan diri jadi guru bener Atau 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 Ikut gerakan satu untuk sepuluh Oh oke Iya 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 kan Tau dong gerakan itu Tau dong Ini kan Ini kan melakukan sesuatu yang yang simple banget Iya Gak perlu banyak Keluar tenaga Iya Tapi itu impact nya luar biasa Untuk banyak orang Penasaran seperti apa ya gerakannya Gimana Ini saya kasih liat ya Saya bagi untuk anda silahkan Oke Hai Buat eye He 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 Satu dari kita Sepuluh untuk mereka Satu untuk sepuluh Satu untuk sepuluh Ayo tunjuk tanganmu Aku ingin melakukan suatu kebaikan. Berbagi air bersih untuk sahabat di Indonesia. Karena akses air bersih adalah akses untuk masa depan dan pendidikan yang lebih baik. Lakukan perubahan, tumbuhkan kedamaian, kesegaran air tuh harapan kehidupan. Bersama kita bisa satu asa untuk bangsa, arahkan pandanganmu ke depan, bersama kita beri jawaban. Dan aku percayaku kita pasti bisa berikan terbaik untuk Indonesia. Satu liter dari kita dapat memberikan 10 liter akses air bersih untuk mereka. Ayo tunjuk tanganmu dan jadi bagian dari satu untuk sepulit. Sebarkan kebaikan, berbagi kehidupan. Satu dari kita, 10 untuk mereka. Satu untuk sepuluh, satu untuk sepuluh. Ayo tunjuk tanganmu, E-O-A-O. Satu untuk sepuluh. Seru ya, seru ya. Benar banget ya. Jadi sebenarnya gerakan dari Aqua ini satu untuk sepuluh. Jadi kalau satu liter, ya benar, satu liter dari Aqua berlabel khusus itu sama dengan ngasih 10 liter air buat orang-orang yang membutuhkan. Air bersih ya? Nah kita kan gak ngebayangin nih air bersih itu betapa pentingnya. Mungkin kita ini sehari-hari di rumah ya, dimana aja kalian tinggal di kota besar ini. Jadi gampang banget dapet air bersih untuk mandi, untuk makan. Jadi kita gak terlalu mikirin gitu. Tapi gimana tempat-tempat yang gak ada air bersih. Mau nyuci, mau masak, mau minum, mau apa. Jadi kita harus dukung banget gerakan ini. Benar tem, makanya aku dukung banget nih gerakan ini. Karena benar-benar bawa manfaat untuk teman-teman Indonesia yang ngebutuhin air bersih. Jadi buat penonton-penonton secara sehat yang mau ikutan, dukung gampang banget nih. Ini gampang. Jadi setelah konsumsi satu liter Aqua yang berlabel khusus satu untuk 10, labelnya bisa dipakai gini, satu untuk 10. Iya betul. Kita tinggal gini aja nih, tinggal langsung pakai labelnya, terus pose kayak gini aja. Ini sudah ada beberapa yang ikutan pose untuk gerakan ini. Dito udah kemarin ya, di social media aku ya. Boleh kita kasih lihat ya? Nih kayak begini, kita kasih lihat. Kita kasih lihat ada pose-posenya. Jangan lupa ini ya, ada hashtagnya juga. Iya. Pose ke social media. Nanti ada hashtagnya satu untuk 10. Betul. Atau bisa langsung upload ke www.satuuntuk10.com. Iya betul, www.satuuntuk10.com. Itu gampang sekali. Jadi silahkan, pokoknya semua harus ikutan dukung gerakan ini, satu untuk 10. Ini karena semakin banyak yang tunjuk tangan untuk gerakan satu untuk 10 ini. Jangan lupa hashtagnya. Ini bisa bikin Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih sehat lagi yang penting air bersih ya. Jangan sampai lewatin gerakan ini dari aku ya. Kece banget. Kasih lihat ya. Jarinya jangan lupa sebelum foto, cuci tangan dulu pakai air bersih. Iya dong. Jadi biar keren. Kita berdua sudah, kita berdua sudah tunjuk tangan tuh. Satu untuk 10 ya. Sudah belum tunjuk tangan. Sekarang giliran kamu ya. Untuk informasi lebih lanjut sekali lagi bisa dilihat di www.satuuntuk10.com. Ini gerakan aqua yang super kece. Oh. Gitu. Dito udah ya kemarin ya. Aku udah ikut. Aku udah ikut. Semuanya harus ikut. Tapi itu seru banget ya waktu itu ya. Kita rame-rame. Cuti rame-rame. Aku suka banget melakukan apa namanya hal yang... Nyanyi lagi Teteh nge-rap kan? Aku nge... Iya kan? Kuti Talenta. Yo, what's up ya? What's up yo? Aku tuh kalau nge-rap-nge-rap aja sih Dito. Kadang kalau misalnya kamu mau minta... Dito mukanya kenapa gitu sih? Kalau Dito mau minta... Gue gini gak diajak gitu. Gimana sih Teteh? Kalau gak tips untuk nge-rap you ask me. Danang Darto udah diajak. Harusnya saya rasa handi. Iya belum, nantiin hati ya nanti ya. Tara Basro terima kasih. Ini oleh-oleh untuk kamu ya. Semoga 10 tahun ke depan. Baru banget itu kamu belum dapet kan? Semoga 10 tahun ke depan kamu semakin bersinar. Semakin melakukan banyak hal yang bermanfaat. Untuk orang banyak. Semakin banyak yang sayang sama Tara Basro. Masih ada tamu ke satu lagi. Dua-duanya kita ini... Kita pemenang beauty pageant. Jadi kita reunian ya. Kita bisa resenjian kemana-mana. Kalau aku tahu dong. Terima kasih.